Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to back my channel Ryan Tutorial sebelum kalian lanjut nonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ryan Tutorial selamat menonton oke disini gue mau jelasin gimana caranya ngecek SPPT atau PBB memakai HP Android Smartphone kalian sebelum lanjut, gue mau siapin apa aja yang harus kita butuhkan bila kita ngecek SPPT atau PBB terutama, kalian harus memiliki surat setoran pajak, dan yang kedua, siapkan HP Android Smartphone anda oke teman-teman, mari kita lanjut ke prakteknya langkah pertama, kalian harus download aplikasi IPBB di Playstore buat pengecekan pajaknya selanjutnya, karena disini gue sudah download aplikasinya gue hanya menggambarkan langkah-langkahnya saja oke langkah yang kedua, kita harus memiliki surat setoran HPPT oke langkah yang kedua, kita harus memiliki surat setoran HPPT atau PBB, disitu ada keterangan dan tulisan NOV kita buka aplikasinya, mari kita lihat langkah-langkah selanjutnya seperti apa karena kita sudah membuka aplikasinya, disini tertulis kita harus memasukkan nomor NOV pajak bumi dan bangunan cek surat PBB-nya, kita masukkan nomor NOV yang sesuai, lalu kita klik kirim tunggu beberapa detik sampai hasil pajak bumi dan bangunan terlihat oke teman-teman, disini sudah terlihat gambar hasil pengecekan PBB dan hasilnya pun sesuai seperti surat SPPT yang gue pegang ini oke teman-teman, sampai disini pasti paham, karena sangat mudah untuk dipelajarinya oke terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan yang sudah like dan subscribe, semoga ditambah rezekinya sehat selalu, salam rayan tutorial, wassalamualaikum